Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wazurratu min a'malil qulu Sebesar atom amal hati Abdalu min amfalil jibal Min a'malil jawari Lebih utama daripada Amal-amal yang seperti gunung-gunung itu Tetapi amalnya amal fisik Amal anggota badan Amalan tangan, amalan sikit, amalan cangkab, amalan Ya gak ada artinya Atau juga pernah disinggung juga Ibadatul qulu Abdalu min a'malil jualari Ibadat hati itu adalah lebih utama Daripada ibadat badani Ibadat fisik Ibadat raga Ibadat jiwa Lebih hebat dari ibadat raga Mengapa seperti itu? Ditambah lagi Walamal ma'al ma'rifah Laisa kal'amal ma'al jahl Wazalika ma'lum Amal disertai kema'rifatan Tidak akan sama seperti Amal yang melekat dengan kebodohan Nah kembali lagi Klaim ini lalu dipakai oleh Alu syariah Bahwa ibadat kiai lebih utama terlibat Ibadat wang tani Padahal bukan keilmuan syariat Keilmuan hati Keilmuan kema'rifatan Itu persoalannya Ya artinya bisa terjadi Orang ilmunya meluas Tafsul, hadis, nahu, sorof, mantek, bala, os, usul fikir Wa'idul fiqiyah Geografi, psikologis Wah ilmunya Segudang ilmunya Semua bidang puasa Dia paham, dia menguasai Ya tetap aja Kalau ma'rifat ya enggak Kenapa sih kok kema'rifatan menjadi sangat indah itu Ya karena bagaimanapun Kita bekerja Kepada seseorang Yang kita sudah mengenali Sejarah hidupnya Biografinya Kegemarannya Wataknya Kesukaannya Sifatnya Kita kenal betul Bayangkan Kan enak Semua apa yang kita lakukan Semuanya diterima dengan Dengan baik Tapi kalau Orang bekerja Enggak kenal majikannya siapa sih Bisa salah ngapikin Jadi artinya bahwa Bagaimana Bagaimana kita memuaskan majikan kita Kan tentunya berdasarkan Secara sistematis Bagaimana kita mengandali Apa yang diinginkan oleh Majikan itu Kita bekerja untuk Allah Bagaimana untuk Allah Anda tahu enggak Apa yang paling disukai Allah Kan tidak tahu Akhirnya kan hambur Ya mungkin ada beberapa Kaedah-kaedah yang sama Dalam manajemen manusia lah Ya kan Efektivitas Efesiensi Kedisiplinan Ya itu kan Kaedah umum lah Tapi ada sesuatu yang menjadi Kesukaan Sang Majikan Apa Ya tidak mungkin Kalau orang itu Tidak kenal Harus kenal betul Nah kadang-kadang kita ini Dalam beragama Kita berusaha Mati-matian Hanya sekedar Mengenali Aturan-aturannya Salah enggak Ya enggak juga sih Ya saya kira Ya sebatas pekerja Silahkan Boleh-boleh aja Nah ini Saya kira Saya ingin Menjelaskan Masalah kema'adifatan itu adalah Pengetahuan kita Pengenalan kita Terhadap sesuatu Yang lebih dari Sekedar hanya Aturan-aturan saja Yaitu Kegemaran Kesukaan Oke sekarang Saya mau nanya deh Tahu enggak Apa yang paling Disukai Allah Ya nanti kan Ujungnya kan Sholat bengi Ya kan gitu Saudakohan yang Anak yatim Yalah Salah juga Enggak Ya Siapa lagi Bertobat Ya wes Ya Nah Yang paling Inti malah Enggak kena Buzaluku Paling seneng Ini orang Singlaka Bacote Dipayapabay Kesewun Sampai tegang Blidipay Kesewun Ditampak Kesewun Sampai Kepada Sudah Tidak lagi Menuntut Apa Apa Yang ada Siap Saya Laksanakan Boro-boro Mengharapkan Imbalan Harapan Dia hanya Sekedar Mohon Supaya Engkau Berkenan Itu saja Kau Allah Berkenan Tadi sudah Untung Boro-boro Ganjaran Boro-boro Buruan Yang menjadi masyarakat seperti ini Sesungguhnya Di tengah kecerdasanmu Di tengah ibadahmu Masih berserakan Kebodohan-kebodohanmu itu Bagaimana jalannya Supaya kenal Ya ada pendekatan dong Kita usah mendekatkan diri kan gitu Setapak di setapak Sekilan-sekilan terus Nah makanya kan Tak korup itu merupakan Satu proses menurutkan diri Nah kadang-kadang tak korup orang itu Ketika akan dipercepat oleh Allah Biasanya dihujani dengan musibah-musibah Yang bertubi-tubi Supaya tak korupnya cepat